Kabar yang gue bakal bahas hari ini dateng dari dunia tech dan perkembangan AI khususnya GPT-5 Jadi beberapa waktu lalu dunia tuh dibuat kaget sama hebatnya GPT-4 Yang kalo lo inget nih ya, bisa lolos ujian pengacara dan dokter Nah karena performanya yang keren ini, menurut gue wajar sih kalo perkembangan GPT-5 ini ditunggu-tunggu sama semua orang Nah tapi OpenAI tuh malah bilang perkembangan GPT-5 ini mau dihentikan dulu Kenapa ya kira-kira? Coba simak video ini sampe abis biar lo dapet keseluruhan insightnya dan jangan lupa subscribe juga Intro Jadi di bulan April kemarin, CEO OpenAI, Sam Altman tuh buka suara soal isu perkembangan GPT-5 Nah beliau tuh ngerespon ke OpenLater yang bilang kalo perkembangan AI yang dalam tanda kutip lebih pinter dari GPT-4 Itu tuh di stop dulu Dan beliau tuh setuju Sekarang OpenAI tuh gak lagi ngelatih GPT-5 dan mungkin gak akan ada dalam waktu dekat Sejak GPT-3 dan GPT-4 dirilis dalam 6 bulan terakhir ini Teknologi keduanya tuh jadi terbukti canggih banget gitu Nah tapi perkembangan pesat AI ini juga mulai dikhawatirin sama banyak ahli Takut jadi out of control Nah dari kekhawatiran ini Petisi buat eksperimen AI D&T itu jadi banyak yang muncul gitu Dan ternyata di tanda tangan ini lebih dari seribu orang Dan beberapa orang yang tanda tangan tuh bukan orang biasa gitu Lo bisa liat di layar nih Banyak banget orang-orang penting dan elite global Nah jadi kalo kayak orang sekelas mereka pun ikut tanda tangan Isu ini tuh kayak beneran mengkhawatirkan gitu Salah satu alasan kenapa isu ini bisa berkembang serius banget Adalah bukti kalo perkembangan AI yang super pesat ini ngebawa risiko Bahkan kerugian buat lingkungan dan masyarakat Kalo dari lingkungan sendiri Buat ngembangin AI saat ini tuh ngeluarin emisi yang cukup gede Jadi ada satu studi dari Deloitte Yang bilang kalo training mesin yang nunjang algoritma belajar AI Ini tuh ngeluarin sekitar 284 ton karbon dioksida Buat listriknya sendiri Kalo lo butuh persamaannya Itu tuh 5 kali lipat emisi rata-rata mobil gitu Ini aja baru buat training satu mesin loh Buat ngejalanin learning algorithm Belum lagi penggunaan listrik buat eksekusi real timenya ya kan Dan penyimpanan data yang diperkirakan Bakal ngasih emisi karbon dioksida yang jauh lebih banyak lagi Nah kalo di area masyarakat dan sosial sendiri Sekarang tuh banyak trainer AI kayak chat GPT Yang dinilai masih banyak bias dan mengandung stereotip Nah dari sini aja dikhawatirin bakal memperburuk diskriminasi dan rasisme itu sendiri Jadi selain isu diskriminasi Potensi AI juga dirasa bisa memperburuk kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin Selain kesenjangan ekonomi Juga kekhawatiran AI tuh bakal ngambil banyak pekerjaan manusia Jauh lebih cepat daripada perkembangan SDM itu sendiri Kita juga udah pernah bahas ini by the way Jadi jangan lupa tonton ya di video sebelumnya soal useless class Nah sekarang banget ini Perkembangan AI tuh cuma bisa dinikmatin sama orang-orang yang kesannya tuh punya privilege doang gitu Sementara orang-orang yang gak punya akses internet ya pasti bakal makin tertinggal Jadi intinya AI tuh berkembang cepat banget Sedangkan regulasinya belum siap Nah kalo gitu apa sih yang lagi disiapin sama OpenAI? Jadi sebenernya walaupun some altman bilang OpenAI lagi gak bikin GPT-5 Bukan berarti mereka tuh berhenti ngembangin GPT-4 Sekarang sih ya OpenAI tuh lagi fokus banget buat ngembangin GPT-4 Khususnya di area yang ngurangin potensi penyebaran misinformasi atau fake news Mungkin dari sini OpenAI tuh bakal ngeluarin versi update dari GPT-4 GPT-4.5 Sebelum fokus ke GPT-5 lagi Tapi selain OpenAI Banyak juga kok perusahaan-perusahaan besar lainnya yang lagi gencar ngembangin AI Kayak di Google dan Microsoft Jadi ya perkembangan AI tuh bakal terus berlanjut Nah jadi apa pendapatan sendiri soal GPT-5 nih yang di stop perkembangannya Coba tulis jawabannya di kolom komen ya Karena gue tuh pengen banget baca By the way kalo lo mau request update video juga Lo bisa lempar di kolom komen Gue bakal baca dan coba gue review Jangan lupa subscribe juga ya Dan follow Instagram dan Youtube The Viseries Genzy Akhir kata gue juga dari The Viseries Genzy Ayo kita sama-sama berprogres untuk masa depan manusia dan kehidupan yang lebih baik Thanks Sub indo by broth3rmax Terima kasih